Intro Pemirsa kebijakan pengapusan cuti bersama pada akhir tahun telah diputuskan pemerintah. Keputusan ini disesalkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita, Nunung Rusmiati. Nunung Rusmiati mengatakan kendati ia memahami kebijakan tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dan menghindari gelombang ketiga COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Namun akhir tahun jadi momentum potensial bergeraknya pasar domestik. Menurutnya ini merupakan aspirasi anggota Asita yang menyesalkannya dalam arti positif. Pihaknya tahu pemerintah ingin menekan COVID-19, tapi ini sudah berlangsung 2 tahun. Pihaknya juga memahami parameternya dan protokol kesehatan. Karena itu ia mengajak semua pihak bersama-sama memulihkan pariwisata. Namun memastikan industri pariwisata khususnya agen perjalanan telah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan ketat, melakukan vaksinasi kepada pekerjanya, serta memenuhi standar protokol kesehatan CHSI yang diwajibkan oleh Kemenparekrab. Karena itu menurutnya penghapusan cuti bersama kontradiktif dengan kepedulian pemerintah untuk segera memulihkan sektor pariwisata. Nunung menilai pemulihan pariwisata perlu dilakukan segera agar perputaran ekonomi bisa terjadi. Ia mengatakan bahkan negara-negara lain telah membuka pariwisata padahal sudah menerapkan lockdown dalam waktu lama, contohnya Malaysia dan Turki.